ini sudah besar-besar buahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan video kali ini sahabat saya mau melakukan pemupukan dimun saya ini dimunnya sudah umur satu bulan lebih satu bulan lima hari ini sudah besar-besar buahnya ini semuanya dimun saya ini sekitar seribu lima ratusan batang sahabat ya ini saya kemarin itu tanam dua bungkus atau 40 gram ya yang satu bungkusnya itu isi 20 gram jadi dua bungkus 40 gram yang satu bungkusnya itu sekitar 800 ya sahabat ya jadi habisnya kemarin itu dua ya mungkin yang hidup sekitar 1.500an ya nah ini Alhamdulillah cukup subur sahabat dan ini saya mau melakukan pemupukan susulan ya pemupukan susulan di musim penghujan sahabat ya menjaga agar supaya timun kita tetap hijau enggak menguni sahabat ya ini curah hujan terlampau tinggi sahabat ya dan pupuk apa yang saya gunakan nah ini sahabat saya mempunyai dua macam pupuk ini kan tapi yang pemupukan kali ini saya menggunakan ini pupuk dolomit atau kapur sahabat ya ini kan di musim penghujan sahabat ya kalau jenis tanaman apapun kalau jenis tanaman palawija ya usahakan kalau hari penghujan kita berbanyak pakai dolomit ya supaya menjaga kesuburan tanaman kita supaya tidak menguning ya daun-daunnya ya dan ini pun ada juga pupuk NPK plus 515 ya sahabat ya ini mungkin setelah pemupukan ini sekitar satu hari atau dua hari mungkin baru saya kasih pupuk yang poska ini ya dan umur timun saya itu pun sudah 1 bulan lebih sahabat ya 1 bulan 5 hari dan mungkin besok atau lusah mungkin sudah mulai panen tapi masih saya pupuk lagi ya yaitu tadi ini mengingat di musim penghujan sahabat ya kita harus waspada dengan curah hujan jadi kalau hari penghujan itu kalau di daerah kami sini kan zat asam itu masih kuat sahabat ya kalau diguyur hujan terus jadi zat asam itu naik jadi inilah fungsinya untuk menghilangkan zat asam sahabat ya kapur dolomit ini ya nah ini sahabat ya ini saya sudah di di titik lahan timunnya ya dan ini saya mau melakukan penghujan ini ini cara-cara saya penghujan sahabat ya jadi per batang timun saya kasih satu gendam ini dan saya tabur keliling kayak gini ya jadi dikelilingkan setiap batang sahabat ya ini jarak tanam sayap pun sekitar 1 meter ya ini kan soalnya bekas kacang kemarin langsung saya tanamin timun ya dan mungkin di hari kemis besok ya sekarang kan hari Rabu sahabat ya di hari kemis besok tanggal berapa tanggal 10 lho mulai saya panen perdana timun saya berapa dapatnya berapa kilo atau berapa pintar ikuti nanti ya videonya sahabat ya saya panen nanti nah cukup kayak gini sahabat ya cara pemumpukan dolomit ya ya ini untuk menjaga kesuburan kehijauan batang atau daun timun ya sahabat ya ini mengingat di musim penghujan nah ini cara-cara pemumpukan saya ya dan ini nanti sekitar dua hari lagi saya kasih pupuk susulan lagi saya menggunakan poska plus tadi ya nah ini sahabat ya sudah sebesar ini buahnya Alhamdulillah tanaman saya pun sumber sahabat ya Nah itu buah-buah yang dibawah ya Alhamdulillah buahnya pun lebat banyak sahabat ya Nah itu lah sahabat ya cara-cara perawatan timun cara-cara saya ya semoga bermanfaat video dari saya cukup sampai disini saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih